Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim puji syukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertemukan kita kembali walaupun tidak secara langsung kembali media ini kita bisa belajar bersama-sama tentang bab yang kedua yaitu jaringan hewan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan tumbuhan anak sekalian dimanapun berada jaringan yang ada terdapat pada hewan terutama untuk vertebrata ini yaitu ada jaringan embryonat kemudian yang kedua jaringan epitel yang ketiga jaringan otot yang keempat jaringan penguat dan berikutnya terakhir yaitu jaringan dengan syaraf anak-anak perlu ketahui bahwa semua struktur yang terdapat pada tumbuhan maupun hewan selalu disesuaikan dengan fungsinya jalan kembali nanti akan kita belajar di video modi ini semua struktur atau bentuk atau susunan bagian-bagian baik mulai sel organel sel jaringan sampai nanti ke organ-organ strukturnya selalu sesuai dengan fungsinya jadi diciptakan struktur sesuai dengan fungsinya nah nanti kita lihat dari masing-masing bagiannya kitabat Tuhan menciptakan struktur ini luar biasa sehingga tepat sesuai dengan fungsi masing-masing jaringan yang pertama yang kali kita pelajari yaitu jaringan embryonat namanya saja embryo jadi ini mengkisahkan awal muasal dari perkembangan hewan ini atau mungkin manusia saja kita ambil contoh manusia jaringan embryonat ini jadi awal muasalnya kita ini kan dari syaripati tanah yang kemudian disimpan di dalam rahim kemudian airmani itu jadikan segumpal darah dan segumpal darah itu menjadi segumpal daging dan segumpal daging itu jadikan Allah menjadi tulang belulang tulang belulang itu di bungkus dengan daging mudankah menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain maka bahasujilah Allah mencipta paling baik ini juga dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'i ini 12-14 ini jadi asalnya kita berasal dari satu sel dari ibu kita namanya Ofuk dan dari bapak kita namanya berasal dari Spermatozo kemudian mengalami fertilization atau pembuahan kemudian menjadi zikot zikot kemudian membelah jadi morula merulang jadi belastrula dan ini zikotnya menjadi gastrula terbentuk di ganjahnya tiga lapisan tiga layer yang ini nanti kemudian akan mengalami organokinesis atau pembentukan organ-organ untuk manusia jadi asalnya dari satu kemudian dalam kekuasaan Allah membelah 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 bukan hanya membelah tetapi mengatur dirinya bukan hanya mengatur dirinya setelah itu akan menjadi organ-organ yang berbeda-beda ini jaringan pertama yang ada dalam tubuh kita ya ini jaringan embrional adalah lapisan luar yang nantinya bakal menjadi kulit, syaraf, rambut, dindra nah untuk mengingatnya kita lihat aja pemukaan tubuh kita ini jadi bagian lapisan paling luar yaitu ada kulit, syaraf, rambut, indra semua panca indra ini ada di pemukaan ya bagian tengah ada mesoderm menjadi kerangka, otot, alat peridaraan darah dan alat ekskresi serta alat reproduksi nah kemudian paling dalam yaitu term terkembang menjadi alat penampasan dan alat penampasan ini adalah awal ini ya jaringan embrional, jaringan yang terdapat di dalam embriyo atau bayu atau janin sebelum dilakukan setelah itu berkembang menjadi manusia dewasa atau hewan dewasa nah bentuk-bentuk selnya yang tadinya hanya bulat-bulat saja bentuk yang berbeda-beda disesuaikan atau bukan lapisan yang berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi ini yang pertama yaitu jaringan epitel jaringan epitel untuk mengingat-ingat epi jadi jaringan epitel adalah jaringan yang terdapat di permukaan tubuh makhluk kita, ini kita bicarakan manusia saja ya atau mungkin sebab sakran gitu ya jadi jaringan epitel ini jaringan yang paling permukaan karena dia berada di permukaan baik permukaan luar seperti ini atau di dalam rong atau di permukaan sebelah dalam atau di organ-organ tubuh kita berada permukaannya juga di dalam ini ya jadi resikonya sesuatu yang berada di permukaan berada kontak langsung kalau kulit kita ini tadi ada kontak dengan udara, kontak cahaya, panas serta bahan-bahan kimia yang lain kemudian ada permukaan dalam misalnya atau rongga-rongga ini berarti resikonya kena cairan misalnya berada kita makan ada saluran-saluran pencernaan rupa, semata pipa-pipa atau selang itu punya permukaan yang luar dan permukaan dalam ada resiko untuk kontak dengan jaringan-jaringan karena itu karena dia berada di tepi berarti dia diantaranya sebagai melindungi bagian-bagian yang ada dibawahnya selain itu juga ada fungsi ada pun jaringan epitel ada beberapa macam ini ya ada pipi ada kubus ada silindris ada transisi gabungan antara pipi untuk nama yang lainnya pipi kalau salah itu namanya squamosa kalau kubus kuboid kalau silindris itu kolumnar mungkin nanti pada saat baca di buku ada beberapa nama yang berbeda-beda ini bisa kamu lihat gambar dari beberapa macam jaringan epitel yang ada dalam tubuh masalah hidup khususnya hewan ya manusia ini mohon maaf ya dari manusia secara struktur sama dengan hewan jadi struktur suatu epitel atau epitelio disesuaikan dengan fungsinya saya kampaikan tadi ya biasanya epitelium squamosa squamosa itu artinya yang bentuk pipi seperti tekel gitu ya atau ubin nah squamosa yang sederhana berarti yang satu lapis itu biasanya tipis karena tipis maka risikonya berarti bisa ditembus oleh zat maka fungsinya mengingat-ingat tipis sudah ditembus fungsinya dalam pertukaran zat melalui difusi mungkin sudah pernah belajar di kelas 1 ya eh kelas awal kemarin tentang transport membran itu ya jadi squamosa atau epitel pipi selapis ini sangat tipis sudah ditembus karena sudah ditembus maka fungsinya berfungsi dalam pertukaran zat melalui difusi nah berarti dimana ini dia berada maka dia berada pada bengbulu darah tahu bahwa bengbulu darah jadi keluar masuk oksigen dan CO2 nah selain itu juga di paru-paru tempatnya di alveolus juga ada di pertukaran jadi untuk yang epitel pipi selapis kemudian yang berikutnya yaitu ada epitel pipi berlapis atau epitel squamosa nah berlapis berlapis berlapis-lapis nah nah dan dia biasanya bergenerasi atau bisa membelah diri secara cepat di bagian bawahnya nah dia lapis-lapis nah yang bertugas adalah yang di bagian bawah ini membelah mendorong ke atas sementara bagian yang paling atasnya nah ini bagian yang paling atasnya bersentuhan langsung dengan kondisi-kondisi yang ekstrim yang bisa merusakkan permukaan jaringan yang sebelah bawah tapi sudah dilengkapi dengan eh sebelah ini permukaan belah atasnya ini nah ini kontak langsung dengan udara dan lain-lain nah maka pada sel 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 light rusak maka diganti dengan sel sel yang dari bawahnya yang mendorong ke bebas ke atas luar nah ini contohnya yaitu ditemukan pada permukaan yang mudah terkikis nah yang jelas kulit kita ya dilengkap Anh kulit kita mengada bagian luar ini mudah terkikis selain itu juga ada osofagus kerongkongan makanan ya makanan yang masuk kan yang kasar-kasar itu dia osofagus kemudian selain itu juga ada di di anus tentu ya ada yang keluar itu juga keras kadang-kadang ya ini merusakkan bagian permukaannya diganti lagi ya dan divagina ini juga iya gesekan juga eh belum 18 tahun ya baca lagi itu ada rawan-rawan rusak ada gesekan maka oleh sang pencipta dikasih lapisannya banyak kemudian berikutnya ada epitel columnar silindris yang mana ya bisa dilihat di sini ya yang silindris silindris ini silindris itu yang ke atas seperti tumpukan bata tapi yang tumpukan bata berdiri ya itu biasanya itu plasmanya besar ya ukuran selnya besar seringkali berada di sekresi atau pengeluaran dan penyerapan jat-jat yang sangat penting misalnya yaitu pada eh saluran-saluran bencanaan yang mengeluarkan ketak misalnya pada lambung pada apa namanya usus yang mengeluarkan enzim-enzim atau ketak mukus itu tadi ya yang silindris silindris dan ada juga yang kadang-kadang bersilia ya silindrisnya ini pada ini silindris ini bersilia ini biasanya terdapat pada ada rambut-rambutnya itu menolak kotoran-kotoran yang masuk dan menghasilkan lendir-lendir kemudian ada juga di usus penyerapan di usus penyerapan atau di ilium ya di ilium oke kemudian berikutnya yaitu abitel kolumnar berlapis silindris ya kolumnar silindris berlapis yaitu melapisi saluran nasal tadi ya nasal itu hidung pada vertebrata dan berikutnya yaitu abitel kolumnar berlapis melapisi permukaan bagian dalam kandung kemi kandung kemi kandung kemi juga ada kemudian yang berikutnya yaitu abitel pipi sudah selindris sudah yang belum apa ya oh kubus ya abitel kubus jadi abitel kubus ini baik selapis maupun yang berlapis ini biasanya digunakan untuk mensekresikan zat-zat zat-zat enzim atau hormon sehingga karena dia dia juga disebut sebagai abitel gonjar begitu ya biasanya terdapat pada tubulus ginjal nanti kita belajar lagi di sistem ekskresi kemudian kemudian pada kelenjar-kelenjar kelenjar tiroid kelenjar luda dan lain-lain ini beberapa macam fungsi dari abitel jadi selain sebagai belindung dia juga yang ini yang kubus ini menghasilkan kelenjar kelenjar enzim-enzim jadi bertindak sebagai kelenjar 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 bersilia tadi ada di pengkorokannya rambut-rambutnya dan juga ada di ini ovidak atau seluruh telur pada wanita kelenjar jadi semuanya bentuknya susunannya selalu disesuaikan dengan apa namanya disesuaikan dengan fungsinya oke yang berikutnya itu jaringan otot semuanya nih SD juga sudah ada ya jadi ada jaringan otot polos ada otot polos otot lure dan otot jantung ini ya ini strukturnya seperti serot-serot atau tabung bertambang intinya di tengah ini punya otot jantung kerjanya sangat kuat sekali seumur hidup bekerja terus tidak pernah istirahat 1 jam ini kerjanya lambat tapi terus-terus otot lure intinya di tepi ini intinya di tepi tidak berjabat ini adalah otot lure kerjanya sangat kuat tetapi tidak tahan lama sementara berikutnya itu otot polos ini bentuknya seperti kelendong seperti bentuk mata sifit intinya dari tengah otot polos ini biasanya menyusun organ-organ tubuh yang geraknya tidak disadari sama sekali yaitu organ-organ dalam termasuk usus ini geraknya gerak-gerak plastik tidak bisa dari otot lure namanya otot rangka yang melengkap pada rangka otot jantung khusus di jantung berikutnya yaitu jaringan pengikat atau penguat yang sangat banyak jaringan penguat ini ini jadi jaringan penguat jaringan ikat jaringan ikat padat ikat padat ini biasanya menghubungkan antara tulang dengan tulang atau tulang dengan otot ini orang lamongan yang digunakan untuk bikin tahu campur jaringan ikat padat kemudian jaringan ikat longgar jaringan ikat longgar ini adalah jaringan yang mengikatkan organ-organ dalam misalnya osus-osus juga dia mengikat antara kulit dengan lapisan di bawah kulit jaringan ikat longgar kemudian berikutnya yaitu ada jaringan tulang keras membentuk sistem karena sistem harvester ternyata tulang juga di eris dari secara mikroskopis dan di ada lingkaran-lingkaran keliling ini ini ada tulangnya namanya osteosip berikutnya yaitu jaringan lemak atau adiposa ini sebetulnya kadang-kadang ini bertumpu dengan jaringan ikat longgar kalau kita sedang itu korban melihat di selas-sela ususnya ini selain ada jaringan ikat longgar jika ada lemak-lemak yang ada di sini lemak juga ada di sekitar jaringan otak jadi kalau ada ruangan-ruangan atau lengkar-lengkar kosong diisi orang yang gemuk atau binata-binata yang gemuk ini lemak jadangan makanan berikutnya yaitu jaringan tulang rawan nah ini strukturnya tidak sekompak yang tulang keras ini lebih longgar selnya namanya gondrusip dalam labuna-labuna atau bulatan-bulatan ada serat kolagennya juga karena ini gondrusip ini sel-selnya jarang-jarang ada yang mengatakan bahwa ini sedikit kalsium dan banyak zat perkat maka ini sangat lentur dan lunak sementara pada tulang keras kalsiumnya kalsium kalsium sangat tinggi sekali sangat kompaks tapi walau demikian ini ada suplai zat makan melalui pembuluh darah jangan digilang ada pembuluh darah zat makan dari mana atau zat penyusun dari mana di sini juga ada syarat kemudian berikutnya yaitu ada jaringan limfa ini khusus ini biasanya mengangkut cairan cairan ini yang banyak mengandung sistem kekebalan ini limfa limpa dan berikutnya yaitu ada jaringan darah yang menghubungkan satu organ-organ lainnya dengan suplai serta mengatur pertahanan mulai dari adetrosit kemudian ada sel darah putih ada minyak basophil disifat basah kemudian ada neutrophil ada netral ada munosid yang intinya sangat besar satu ada ozonofil disifat asam ada limfosit kemudian ada trombosid atau keping nah ini adalah jaringan yang unik ya jaringan ikat jaringan penyopong jaringan penguat oke silahkan kalau masih bingung nanti dibaca lagi di ebook yang sudah disediakan oke selanjutnya yaitu ada rafir jaringan saraf terus susun dari berbagai macam sel-sel saraf nanti membentuk kalau di kepala kita membentuk otak kemudian besar kecil sum-sum lanjutan dan sum-sum tulang belakang serta semua saraf-saraf yang menyebar di seluruh bagian tubuh kita ini bentuknya jadi ada badan selnya kemudian ada penjuluran pendek atau penjuluran panjang kemudian ada seraput-seraput mailinnya ini sel-selnya ya nah sel-selnya ini menyatu menjadi satu menentukkan kameleon-kameleon nah kameleon kemudian ada juga bentuk seraput berwarna putih biasanya kalau kita lihat di sum-sum tulang belakang atau di otak seperti apa ya warnanya tahu gitu ya walaupun bentuknya seperti itu tapi fungsinya luar biasa berfungsi untuk sistem koordinasi mengatur seluruh kerja organ tubuh kita oke demikiannya demikianlah jaringan hewan-hewan jaringan hewan-hewan ada tiga lapisan itu kemudian jaringan epitel ada di permukaan kolit organ tubuh maupun di saluran-saluran atau di romba-romba itu misalnya permukaan luarnya atau dalam pokoknya di permukaan kemudian jaringan otot contoh otot otot untuk kerja atau kerja secara fisik ini polos tidak jantung juga juga dan lurek ini kemudian jaringan namanya jaringan penguatan untuk menguat tubuh jaringan mengikat bagian 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 jaringan penghubung pada selanjutnya jaringan shaft jaringan berfungsi untuk mengkoordinasikan kerja organ tubuh semua secara baik karena itu saya sudah kembali struktur akan mempengaruhi fungsi dari masing-masing jaringan pada hewan atau manusia Terima kasih demikian yang bisa disampaikan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan Oleh karena itu jangan lupa dibaca ebooks dan PPT ada PowerPoint yang saya sediakan dan apabila ada sesuatu yang tidak dimengerti atau ada kecanggalan nanti kita bisa diskusikan melalui video conference karena kita belum mungkin untuk menemukan secara langsung karena ada pandemi Corona COVID-19 saya berdoa perubahan pandemi ini sekelah berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal kembali Terima kasih mohon maaf kita akhiri dengan Alhamdulillah Rabbal Alamin Subhanakallahu Mahalamdik Ashadu an la ilah ila anta Astaghfirullah wa atuhu ilaih selamat menikmati